Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Enjoy! Hey yo yo, hey tips, selamat datang lagi di channel Atta Halilintar. Ya hari ini, ini sudah malam, dan ya semua teman-teman juga tau loh, ini sudah malam udah gelap ya, di luar udah gelap banget. Jadi gue tuh baru aja kelar syuting, dan tiba-tiba anak-anak pada berenang-berenang, tiba-tiba tadi kan gue syuting di acara wow banget. Dan gue kedatangan bintang tamu, yaitu Dinar Candy. Dinar Candy-annya adalah salah satu music producer Indonesia, yang sekarang lagi um, 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 lagi bagus. Dan tadi tiba-tiba dia dengan image yang tadinya, mungkin orang taunya berbeda, ternyata punya sisi lain. Tadi dia pake gisap, dan baca kurang. Ini apa yang gue bahas di Youtube gue, oke. Jadi katanya orangnya udah nyampe di bawah, jadi kita akan jemput di bawah. Dinar Candy! Salah, salah orang, salah orang. Terah. Aku apa yang berbasi, mas. Aku nyir Roro Jongkran. Kamu apa tuh lagi nunggu Dinar Candy? Kenapa yang dateng? Ngar, dinar. Yang mana sih, dinar Candy? Nggak tau, ngertiin aja sama Roro Jongkran. Tau nggak kenapa nama aku Roro Jongkran? Karena aku suka jongkrang-jongkrang malem-malem. Ngapain tuh? Jongkrang-jongkrang. Jogit lah! Kamu sekarang boleh jadi kayak aku ya? Ini aku kesini spesial, pake kacamata, biar kayak... AHA 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 Girls! AHA AHA Girls! Aduh, aduh, aduh. Silahkan masuk, Dinar. Aku apa kabar? Akhirnya kita ketemu juga. Berisik aja. Bersik aja. Bersik aja. Aduh, aku berbersik. Langsung turn on the music. This is Dinar Candy! Maaf, maaf ya, Pak ya. Tetangga dateng marah, tetangga. Soalnya aku tuh baru liat nih, alat DJ-nya canggih gini. Ini nggak ada di Indonesia yang kayak gini. Wih, bisa aja nih bujinya. Ini di DJ, ini ada layarnya gede. Ini apa namanya? Kalau nggak salah, nampan buat minuman itu lho. Aduh. Enggalin aja di sini. Iya, iya, iya. Gini di rentalin nggak ya? Kamu nyewa? Nggak, kayak... Aku reta sejati. Sejati. Kalau buat kamu, nggak ada yang nggak boleh. Semua, bawah. Itu, pinta itu ya. Kunci rumah. Kunci rumah juga? Kunci toilet? Toilet mau? Kan kalau kunci rumah, kalau aku mau latihan DJ, nggak tinggal kesini. Oh, tenang. Aku kasih semua kunci rumah. Kamu lewat mana? Lewat bawah, atas, apa-apa lewat? Aku suka di atas. Hah? Lewat atas. Oh, lewat atas. Kan ini emang ke atas, kan tadi naik? Bener. Ayo dong, Atta. Aku ajakin apa-apa lain. Oke. Sekarang gini, karena Dinar udah masuk ke channel aku, aku tuh biasanya suka ngasih baju. Gitu. Aha, aha. Harganya mahal ya? Karena aku ngasihnya ini yang langsung dipakai Pak Presiden. Asil. Kenapa aku kasih? Takutnya nanti ada cowok, ada orang-orang yang gagal fokus nonton video aku. Perlu aku pakein bajunya, pergi. Nggak usah lah, aku bisa sendiri. Aku bisa sendiri. Soalnya kalau Atta yang pakein, nanti ada yang kenal. Itu nggak enak. Oh. Kena tombol, say. Tombol DJ. Nanti ke play lagi, berisik lagi ya Pak? Tangga marah. Asil. Wih, langsung bagus. Berarti kamu nanti kalau ke DJ pake hoodie aku. Oh, budi. Hoodiii. Hoodiii. Maaf ya, kalau DJ itu agak-agak budek dikit. Asil. Sekarang, aku menjadi aha, 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 girl. Oke, sekarang tapi sebelum main, aku pengen liat kamu pake jilbab. Jilbab? Alright. Ini kan meja. Enggak, aku tuh biasa naik-naik meja, makanya ada meja tuh agak. Oh, pengennya langsung naik gitu ke meja. Oke, sekarang gue pengen nge-challenge dinar untuk pake hijab. Oke, sekarang sampai kiri. Yang warna, yang warna. Gue pengen liat dinar candy pake hijab. Soalnya kabarnya nih, guys. Dulu itu dinar candy itu adalah seorang katanya papanya punya pesantren. Mereka mau anak santren? Kalau aku pesantren 2 minggu, terus aku kabur. Cuma 2 minggu udah kabur? Karena gak kuat, jadi si burung ajinya tuh bawel banget kan sama aku. Gara-gara aku tuh kolah terus suka pake rok pendek, terus dimarah-marahin terus. Iya, masa kamu disantren pake canang penuh pendek ya, dimarahin. Dimarahin. Dimarahin dong, Sukiem. Papanya dinar ini punya santren. Punya, tapi sekarang bapak tuh emang ngebangun masjid sama kayak kondok yang buat anak-anak nge-nep gitu kan. Kayak kondok santren gitu. Jadi ayah kamu bikin santren buat orang-orang ini? Dulu pas aku masih sekolah, sebentar Ata! Waktu pas aku SD, SMP, SMA, itu banyak murid ngajinya, tapi setelah aku jadi DJ, kurang jadi yang... Oh, jadi kamu merugikan papa kamu dong? Jadi sekarang di kampung kamu terkenal kalau papa kamu tuh anaknya seorang dinar candy gitu. Iya, udah pada tau. Udah pada tau? Iya, kemarin juga pas aku lagi nyoblos pemilu, aku nyoblos orang-orang pada kamerain gini. Terus, papa kamu gimana responnya? Enggak, bapak juga udah tau. Tapi papa sampe sekarang support apa gimana? Setelah tau profesi kamu adalah seorang music producer. Enggak, jadi bapak itu pengennya kostumnya itu tertutup maunya bapak. Tapi kan dia dapet kemarin itu nominasi female seksi DJ, kan? Yang 2018 ke 2019 itu female seksi DJ. Jadi aku kan berpakaian seksi kan? Nah, bapak tuh gak mau. Maunya aku boleh nge-DJ tapi ketutup. Makanya aku tuh sekarang tuh ke depannya gimana caranya ya? Gue bikin musik, ada lagu yang boom. Jadi yang nominasi-nominasi seksi itu gak usah aku pagi lagi gitu. Pengennya kedepannya. Dinar juga pengen bapak tuh seneng gitu, jadi pengen kedepannya juga pengen ketutup. Dinar Candy tuh kan banyak cowoknya suka. Banyak. Ada gak sih ciri-ciri kalau pasangannya seorang Dinar Candy? Kalau bapak sih maunya yang seagama. Terus dia bimbing aku kedepannya gitu. Pastinya membiayai kamu kayak gitu-gitu. Emang dari papa gitu ya. Yang menurut aku sih normal ya itu ya. Tapi papa punya ini khusus gak? Misalnya kalau cowok kamu tuh gak boleh DJ juga atau gimana? Ada gak sih? Iya, gak boleh. Gak boleh? Gak boleh DJ. Kalau memang mau pacaran sama artis juga, bapak mau lihat di TV siapa itu, kelakuannya gimana gitu. Kalau nama-nama kayak ada tuh namanya Atta Halilintar, bapak setuju gak? Itu setuju banget. Setuju banget. Jahat banget lah kemarin. Jahat banget. Itu bapak aku jadi ngarep kan jadi nelpon. Abis syuting nelpon lagi, itu beneran. Gak apa, itu bohongan. Jadi kan aku tuh anak pertama di keluarga, jadi bapak itu sekarang udah 60 tahun. Dia itu pengen punya mantu. Pernah dia bilang kayak gini, sebelum sama Atta itu kan manggilnya tuh teteh. Deteh, nikah sama siapa aja yang penting bapak punya mantu sama pengen lihat cucu. Pak, susah cari judul itu. Gak gampang. Iya waktu pas ditelepon Atta itu seneng banget. Oh iya, oh Atta tuh ini ya orang kaya gitu. Gimana sih, kamu ngomongin bapak kamu sendiri sih. Bapak aku tuh tau Atta itu dari adik aku. Iya adik aku suka nonton Youtube, iya bapak tau. Dan bapak tuh udah tau kamu ternyata lebih dulu bapak daripada aku kaya. Berarti bapak kamu lebih milenial dari kamu. Kamu berarti ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Tapi bapak kabar sehat ya? Jadi lucu ya waktu itu aku bikin prank ya. Ini udah kedua kali. Sekarang handphone aku gak ada lobet, lobet. Oh gak kan, gak disuruh. Itu kemana aku cerita. Kan Dinar itu udah beberapa kali ya kewow banget. Ini pas diundang pertama guys. Dan gua itu ngeprank. Jadi tim wow banget itu nge-setting. Tip kreatifnya bilang gimana kalo Atta ngeprank. Papahnya Dinar bilang kalo saya tuh mau nikahin Dinar. Gitu kan. Gitu kan. Enggak Dinar itu suruh nelpon mau nikah bulan depan. Iya. Sama Atta. Dan itu setuju langsung. Oh Atta. Langsung tau gitu. Cucu. Dinar. Kamu tau gak bedanya kamu sama jam 12? Apa? Kalo jam 12 kan kesiangan. Kalo kamu kesayangan. Bapak. Teteh arek nikah bulan depan. Bapak tau Atta Halilintar gak Pak? Kaya tuh orang kaya. Yaudah. Langsung gitu ya. Langsung. Hai Papa. Kalo Papa nih nonton. Pastikan Papa kan miliknya. Dia nonton. Dinar udah di rumah aku nih. Halo. Halo Pak. Dinar lagi di rumah. Menantu idamannya Bapak. Tapi Papa pasti sedang nih ya. Memang aku. Waktu habis telepon nama Papa. Kamu tuh kaya langsung. Boleh lucu banget. Papanya menarik. Bahkan aku sempet pengen. Apa-apanya kita ajak ke Youtube. Lucu banget. Soalnya Papanya tuh lagi ngomongnya tuh lucu banget loh. Kita gak nanya gak apa-apa. Tapi dia terocos terus. Terocos. Terocos pake bahasa Sunda. Betul Atta gak ngerti ya. Tapi nih. Untuk seorang Dinar Candy. Sebenernya kamu pernah punya gak sih titik terendah dalam hidup kamu apa? Yang paling kamu mungkin anggap ini kamu ngedown banget. Kamu kaya gak bisa kerjain apa-apa waktu. Itu yang pas dihapus musik akan. Rilis di Amerika itu ada 4 musik. Dan itu kan aku bukan hanya musik yang dibikin sama aku juga. Itu budget keluar juga ya kan. Dan itu tuh ada musik itu tuh masuk ke Beatport. Jadi ada beberapa DJ luar juga ya. Padahal. Yang mainin musik aku itu. Maksudnya tuh kalau dia main DJ. Itu dimainin juga karena pernah masuk Beatport. Padahal itu musiknya diproduce sama kamu sendiri. Sama aku. Kamu sendiri yang bikin musiknya. Dan Indonesia sama aku. Dan sekarang tuh musik itu tetep ada. Tapi nama aku gak ada di take out. Apa copyrightnya di Indonesia ini kurang kuat menjaga apa-apa? Kalo ya ada something problem. Jadi yang punya labelnya itu sempet suka sama Dinar. Ya. Ya itu ke Indonesia. Cuman Dinar gak bisa ketemu. Gara-gara Dinar juga banyak kerjaan. Gak bisa ketemu. Kalo gara-gara dia suka sama Dinar. Tapi kan gak fair. Aku tuh gak ngerugiin dia. Iya. Aku udah minta uang sama dia. Gak tau udah kebaparan duluan atau gimana. Pokoknya Dinar tuh gak bisa nemuin dia pas dia ke Indonesia. Gak bisa ketemu. Ya gimana kerjaan kita ya. Ya emang lu mau ngasih makan kalo gue gak kerjaan. Hahaha. Asyaaa. Kalo di DJ ada masalah aja. Aku tuh kayak semuanya ngerembet ya. Karena DJ itu menurut kamu salah satu. Buat sekarang ya. Buat penghasilan aku. Menurut kamu ini bakal jadi provisi kamu ke depannya nanti kah? Sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan apa engga? Iya. 5 tahun ke depan. Sampai sekarang ya hati aku masih sakit. Karena itu aku butuh waktu kan. Hilang uang, hilang musik itu. Menurut aku itu jahat banget. Jahat ya. Kalo misalnya orang banyak judge kamu di dunia internet jenan ya. Kamu tuh terlalu seksi. Terlalu hot. Itu pandangan kamu gimana kalo orang ngomong gitu? Gak apa-apa. Kan emang dulu emang kayak gitu. Tapi sekarang tuh Dinar udah mulai kayak suka pake celana panjang. Tapi atasnya ya mati kebukan. Ya Allah bang. Yang penting kan niatnya udah pake celana panjang. Oh baik kesininya ya. Tapi kamu ada niatan nanti bakal berhijab juga gak sih? Oh iya ada. Ada? Ada pasti karena kan kalo dari keluarga bapak juga kan semuanya hijaban. Oh. Terus dari keluarga mama juga haji-haji gitu semua. Jadi emang kamu sendiri dari pribadi ada niatan untuk berhijab? Menurut kamu apa sih yang bakal kamu capai mungkin 10 tahun ke depan? Cita-cita ya pengennya jadi DJ internasional. Internasional. Kalo mau punya anak mau punya berapa? Empat. Cewek dua cowok dua. Kalo lebih dari itu misalnya 11-15. Kan nanti Dinar nikahnya kayaknya umuran 30-an gitu ya. Planning, planning. Kalo ada jauhnya. Hanya susah deh saya. Sekarang 25. Berarti sekitar 4-5 tahun lagi lagi. Jadi Dinar mau kejar dulu cita-cita yang belum bersama lagi. So buat di aha-aha ada yang mau sama aku silahkan tinggal di komen. Tolong berapa-apa. Yang mau sama Dinar disuruh komen guys. Bukan berminat sama Dinar. Itu juga kalo Dinar sama Atta komen di bawah ya. Hashtagnya AttaLoveDinar. Eh. Hahaha. And what the hell. I got things set it up. I don't have time to break it up. Let me tell you one thing. Come and sing. I got a thing that I need to achieve. Pull under a beacon like a soldier. I crank that just look like a soldier. Don't mess with me.